Ketua DPR RI Puan Maharani dilaporkan ke Mahkamah Dewan Kehormatan atau MKD DPR RI buntut perayaan ulang tahun di Rapat Paripurna. Laporan dilayangkan oleh seseorang yang mengaku sebagai aktivis 98 Joko Priyoski pada Senin 12 September 2022 kemarin. Namun pada hari ini, selasa 13 September, MKD memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Sebelumnya Joko sebagai pelapor mengatakan melaporkan Puan ke MKD karena tidak memberhentikan sejenak rapat paripurna ketika mendapat ucapan ulang tahun dari sejumlah anggota Dewan. Joko merasa tindakan Puan melanggar bab 2 kode etik bagian ke-1 terkait kepentingan umum pasal 2 ayat 1 dan 2, contoh bagian ke-2 soal integritas pasal 3 ayat 1 dan 2 kode etik anggota DPR RI. Menurutnya, sikap Puan menyakiti hati masyarakat, terutama yang melakukan demonstrasi mendolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di luar gedung parlemen di saat yang bersamaan. Joko menilai DPR seharusnya lebih baik menerima aspirasi masyarakat saat itu dibanding melakukan euforia. Joko berharap Puan lebih memiliki kepekaan untuk melihat kondisi dan aspirasi masyarakat saat ini. Terakhir, Joko menegaskan bahwa laporan yang dibuatnya tidak bermasuk untuk menjegal puat. Ia hanya ingin menyampaikan kritik sebagai aktivis 98 dan menuntut permintaan maaf Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Hari ini, Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Degam membacakan keputusan di ruang MKD Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 13 September 2022. Nazaruddin mengatakan tidak dilanjutkannya laporan tersebut lantaran Puan tidak sedang merayakan pesta ulang tahun di rapat paripurna. MKD DPR RI tidak menemukan bukti terkait dugaan pelanggaran kode eltik yang dilakukan Puan Maharani. Puan, Joko menerima kasih telah menonton! Puan, Joko menerima kasih telah menonton! Terima kasih.